Halo Sobat Komputer HP, dalam video kita kali ini kita akan sharing tentang bagaimana cara untuk cek IMEI iPhone kalian. Ya, di iPhone itu ada nomor IMEI, dan nomor IMEI ini krusial banget, dan wajib kalian cek juga kalau kalian beli iPhone 2nd. Yang mana untuk sekarang ini, untuk blogger IMEI masih cukup lumayan banyak ya. Ada beberapa device iPhone yang jaringan sinyalnya hilang, dan hanya terkoneksi dengan jaringan Wi-Fi saja bisanya, tidak bisa dengan jaringan data seluler. Dan itu pastinya iPhone X International, kalau untuk iPhone resmi Indonesia pastinya tidak ada yang semacam itu. Dan perlukan ketahui untuk mengetahui nomor IMEI, kalian bisa mengetahuinya dari, yang pertama kan bisa cek dari dusbok IMEI kalian. Di bagian belakang, dusbok pembelian IMEI kalian itu pasti ada nomor IMEI, karena nomor IMEI itu hubungannya sama SIM card, pastinya setiap IMEI itu punya nomor IMEI. Nah, nomor IMEI ini kalau terblokir tentunya kita nggak bisa terkoneksi di jaringan yang ada di situ. Misalkan iPhone keluaran Hong Kong kita pakai di Indonesia, dan IMEI-nya terblokir tentunya jaringan koneksi via data seluler tidak bisa kita gunakan pada iPhone tersebut, hanya bisa menggunakan jaringan Wi-Fi saja. Jadi untuk pertama kita bisa cek nomor IMEI-nya dari dusbok-nya, untuk cara yang kedua kita bisa cek dari iPhone-nya, dari body iPhone-nya ya. Di sini kalian bisa cek untuk nomor IMEI-nya di bagian belakang iPhone-nya, di bagian bawah tulisan iPhone. Kalau untuk iPhone lama kayak iPhone 5s, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6s, di bagian bawahnya sini, di bagian paling akhir itu ada nomor IMEI. Dan itu biasanya bisa kan cocokkan dengan dusbok dan juga iPhone-nya. Kalau nomor IMEI-nya tadi sudah berbeda, itu bisa jadi housing dari iPhone-nya tadi sudah pernah diganti. Untuk cara selanjutnya, cara cek atau cara mengetahui nomor IMEI bisa masuk ke bagian pengaturan, kemudian masuk ke umum mengenai, dan bisa kan cek di bagian sini ada nomor IMEI. Nomor IMEI ini juga sama seperti halnya yang ada di fisik tadi, di bagian belakang iPhone, ataupun di bagian belakang dusbok iPhone kalian. Dan cara yang terakhir, selain cara ini, ada cara yang keempat, yaitu kan bisa menggunakan telpon. Bisa menggunakan nomor atau kode bintang pagar 06 pagar. Kemudian tinggal kalian klik saja bintang pagar 06, maka akan muncul nomor IMEI seperti ini. Kalau muncul dua nomor IMEI, artinya iPhone kalian itu support untuk dual SIM. Baik yang nano plus A-SIM ataupun dual nano SIM. Dan di sini misalkan saja kita coba untuk cek IMEI kita terdaftar di database Kemen Perin atau tidak, kita bisa langsung cek di IMEI Kemen Perin. Kemudian kita coba copy nomor IMEI yang ada di pengaturan tadi, ataupun bisa kita masukkan secara manual. Kita masukkan di bagian kotak sini ya, kita paste, dan kita hapus untuk bagian spasinya di sini. Dan kalau sudah tinggal kita klik saja lambang cari, maka di sini akan muncul status dari IMEI kalian, terdaftar atau tidak. Untuk IMEI di iPhone 6 yang saya punya ini, terdaftar di database Kemen Perin. Oke sekilas pembahasan kita kali ini tentang bagaimana cara cek IMEI iPhone kalian. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan terima kasih, sampai jumpa di next video di channel komputer HP. Bye-bye. Terima kasih.